Oke lah yang saya maksud ini kita akan menggunakan alat seperti ini untuk mengganti kampas rem ini bisa digunakan untuk mengganti kampas rem pada semua jenis mobil cakram ini kita buat dari kampas bekas kita kasih bau di sini terus ini bagian yang sini nanti saya tunjukin ya ini kita kasih bearing supaya muternya ringan ini cara kerjanya seperti ini saudara kita lepas dulu kampasnya kita ganti soalnya kalau kita enggak punya alat seperti itu kita kerjanya jadi susah misal kita pakai songkel songkelan itu pernah bisa merusak ini misal kita songkel bisa tapi nanti yang rusak bagian boot-boot di sini nih boot ini nanti juga bisa bengkok ini juga bisa bengkok tapi kalau kita menggunakan alat pres seperti itu Insya Allah terhindar diri kerusakan tersebut nah oke kita lihat ah ini dia kampasnya sudah tipis ini mending bagian dalam sudah tipis sekali nah ini nanti ini kita ganti yang baru oke ini kampasnya kita juga juga sudah beli nih orangnya bawah sendiri kita tinggal pasang saja sini nah ini kampasnya baru ini nah ini ya maaf ya kita bukan menggurui tapi sebisa mungkin jangan kita melakukan sesuatu yang tidak diinginkan nah contohnya seperti ini nah ini saya jelaskan kenapa ini dikasih sepat seperti ini ini tujuannya supaya saat kampas rem habis belum sampai ke plat ini plat kampas rem di sini sudah bunyi tapi kalau seperti ini kita buang ini kita yang rugi tapi nanti ini kampas habis malah langsung kenap apa namanya besi ininya jadi akhirnya nanti piringan yang sini yang rusak itu makanya jangan dibuang ya maaf kita nggak menggurui tapi kita beri solusi yang terbaik oke juga sekarang kita bisa cek bearing di sini kalau kita putar di sini seperti ini nggak ada bunyi terus ringan berarti bearing tersebut masih aman nggak ada masalah terus yang kedua ini nah usahakan ini harus bisa bergerak maju mundur seperti ini atas bawah juga oke tinggal kita press saja bagian sini ini tinggal kita press nah kita masukin seperti ini bisa dilihat nah tinggal ini kita masukkan seperti ini nah ini kan enak kita putar bagian ujung sini menggunakan kunci 17 eh 19 ini kebetulan nah ini seperti ini tinggal di press nanti jangan lupa minyak rem di atas dicek juga soalnya kadang kalau kita press seperti ini otomatis olinya akan naik yang di atas tuh makanya kalau misal di atas ditabung penampungan olirem itu sudah kurang tapi enggak ada kebocoran tapi tandanya kampas rem depan sudah mulai tipis itu mudah sekali toh enggak perlu kita bongkar-bongkar rem tapi kalau kita sering cek kampas eolirem di depan itu di atas itu kalau kurang berarti Oh ya itu ada tandanya kampas sudah mulai tipis di itu saudara ini sudah kita selesai press ini sudah rata tinggal kampas yang baru kita pasang nah ini bagian yang dalam ini yang ada sensornya ini dikasih bagian dalam ini kita masukkan saja nah yang keduanya yang ada platnya untuk bagian luar kita kasih plat seperti ini tinggal kita pasang nanti sebentar nah seperti ini tinggal kita masukin saja yang usahakan ini bagian disini boot-boot ini dudukan kaliper harus benar-benar lancar nggak boleh macet soalnya kalau macet nanti rem juga akan jadi panas atau nggak mau balik tinggal kita baut saja bagian bawah Hai baut Hai nah tinggal digensin saja ini Hai kocok-kocok dulu nah ini rem dalam sini dikocok-kocok dulu supaya olinnya nanti enggak enggak tumpah kalau sudah sudah ini tinggal cek muternya aman apa enggak kita putar lagi nah kalau kita putar seperti ini ini masih aman berarti piston tersebut piston master atas master cakram disini aman enggak bermasalah itu seperti itu untuk pengerjaannya untuk yang sebelah kiri juga persis pengerjaan seperti itu oke semoga ini bisa jadi pelajaran kita dan bisa bermanfaat jangan sampai kampas rem ini sensor ini dibuang ya saya ingatkan sebegitu kira-kira soalnya kalau dibuang itu ya efeknya seperti itu nah ini kalau yang belum paham nanti kita bongkar yang sebelah kiri sebelah kiri mungkin teman-teman masih ada yang belum paham kita lanjut lagi yang sebelah kiri aja sekalian ya biar pada paham semua cara untuk penggantiannya yang betul seperti apa tuh nah ini sebenarnya mudah tapi kalau kita enggak pernah juga ya rasanya susah kita geser ini sudah terlihat tinggal kita kendurin saja yang bagian bawah aja yang dikendurin atas gak usah nah ini kita lepas oke nah ini ini kan masih betul sensornya dibuang ini jangan dibuang ya teman-teman saudara youtuber dimanapun anda berada jangan dibuang itu ada fungsinya sendiri sehingga kalau dibuang nanti tidak berfungsi ini kita kenduri lagi dulu alatnya kalau sudah seperti itu tinggal dipasang nah ini kita pres saja kita puter ini diputar sampai mutok sampai pistonnya rata dengan perumahan kali persini seperti ini kalau sudah metok tinggal kampasnya dipasang terus ini juga dicek ininya jalannya lancar apa enggak kalau lancar berarti sudah aman nah itu pasang yang bagian dalam yang ada sensornya dulu jangan sampai terbalik-balik untuk pasangnya ya kita pasang platnya dulu nih kita pasang platnya seperti ini nah kita pasang terus bagian luar juga ada platnya juga ini yang lama kita ambil juga ini jangan dibuang ini kita pasang kalau seperti ini baru ya masukin ke rumahan dudukan kampas tersebut ya kalau sudah seperti ini lancar-lancar tinggal dipasang ini mudah nggak ada yang susah susahnya itu kalau kita nggak mau berusaha seperti itu saudara mudah-mudah saja ini kita kencangin yang kencang oke kita kocok-kocok dulu bagian sana ya sebentar ya sudah kita kocok-kocok bagian atas capannya nah ini kira-kira juga nah kalori yang seperti ini berarti pemasangan sudah betul enggak ada masalah ini kita akan cengkin sekulang ya oke teman-teman tinggal rodenya dipasang kanan kiri kira-kira seperti itu saudara nanti tinggal kita akan melakukan pemasangan pemasangan rodenya itu enggak ada susahnya kalau kita mau berusaha demikian setelur semuanya oke 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 oke